WEL PANAS antara Persib Bandung vs Rans Nusantara FC berlangsung pada minggu, tanggal 4 September tahun 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA, Kota Bandung, Jawa Barat. Pada pertandingan melawan Rans Nusantara FC kali ini, Persib Bandung didampingi langsung oleh pelatih anyarnya, Luis Mila. Persib Bandung tampil mendominasi pertandingan sejak ditiupnya peluit babak pertama oleh Wasid memimpin pertandingan. Dengan banyaknya dukungan bobotoh yang hadir di GBLA, para pemain Persib Bandung tampak asyik memainkan bola dari kaki ke kaki. Beberapa kali Persib Bandung melakukan serangan lewat bola-bola crossing dari kedua sayap lini serang Persib Bandung. Namun para pemain Persib Bandung belum berhasil menjebol gawang Rans Nusantara FC. Hingga menit ke-20 babak pertama kedudukan Persib Bandung versus Rans Nusantara masih kosong-kosong. Meski belum ada gol tercipta, permainan yang dipertontonkan Persib Bandung tampak asyik untuk dinikmati. Memasuki menit ke-25 akhirnya gol Persib Bandung pun tercipta lewat David Da Silva dan mengubah kedudukan menjadi 1-0. Penutup babak pertama Persib Bandung menggenapkan kedudukan menjadi 2-0 lewat gol penalti Ciro Alves, di babak kedua Rans Nusantara FC memperkecil kedudukan menjadi 2-1 lewat gol Wanderluis.